Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Oficial Kali ini kita membenahi laptop IDpad IDpad di merk apa ini Lenovo Lenovo IDpad Ini kasusnya dinyalakan, terkadang bisa langsung masuk Windows, terkadang blue screen, terkadang diam saja di menu BIOS Sekarang kita coba untung-untungan ini ya Ini pas lancar atau pas togel Kita menyalakan Nah ini pas tidak beruntung ya Jadi dia tetap diam seperti ini Kita pencet masuk BIOS ya FN F2 FN F2 Tidak bisa, kita restart dulu Control ALT Dell Kemudian FN F2 FN F2 Tidak bisa, kita matikan manual Pencet tombol power lama Sampai dia mati Kemudian pencet lagi Pencet FN F2 Nah, dia masuk BIOS Kita tunggu Ini ada tulisan Please wait Kelihatan ya Please wait Tuh Silahkan menunggu Tidak tahu ini Sampai kapan Nah Karena menunggu terlalu lama Kita matikan aja Langsung Kemudian kita bongkar Ini Bautnya ada 4 Tidak Udah kemudian pelan-pelan, pelan-pelan menggunakan kuku saja jangan menggunakan obeng seperti ini dan sudah terbuka sekarang kita lepas dulu hadisnya jadi supaya setelahnya analisanya awal atau pertama itu hadis kita lepas dulu setelah hadis kita lepas untuk RAM saya kira tidak ada masalah karena saat kita nyalakan dia nyala atau tampil jadi saya yakin tidak ada masalah kemudian kita coba nyalakan lagi kita nyalakan nah setelah hadis kita lepas ternyata lancar jadi kita matikan lagi kita nyalakan masuk bios fnf2 masuk bios juga lancar itu ya nah berarti masalahnya ada di hadis kita matikan nah di hadis itu maksudnya apakah hadisnya yang bermasalah atau koneksi koneksinya karena ini kan menggunakan kabel ya menggunakan kabel seperti ini jadi utamanya kita bersihkan dulu ya koneksinya bentar terima kasih saya gunakan ini ya ini ini saya masukkan gini terus saya geser-geser seperti ini pelan-pelan aja jangan terlalu keras karena kalau terlalu keras nanti khawatir konektornya malah bengkok seperti ini jadi kalau ada kotoran-kotoran tuh bisa langsung pergi setelah itu bagian ini juga sama ini kita geser-geser seperti ini nah setelah itu bagian di harddisknya ya ini kita bersihkan seperti ini gini boleh seperti ini juga boleh bebas seperti ini juga boleh ini pokoknya intinya membersihkan nah setelah itu kita coba pasangnya kita coba pasang terus kita pasang baut satu saja di bagian sini jadi kalau saudaraku bisa berani bongkar pasang mending bongkar pasang dulu karena apa karena kalau diserviskan kalau model seperti ini saudara pasti disarankan untuk ganti harddisk harddisknya ini bermasalah ganti harddisk tapi kalau sudah dicoba sendiri seperti ini jadi kita tahu hasilnya bagaimana dan setelah dipersihkan tidak ada hasilnya saudara lihat sendiri kan dia proses masuk Windows modalnya cuma obeng sama ini kalau saudaraku tidak memiliki ini ya bisa menggunakan obeng min yang tipis yang tipis dan kecil ya seperti ini tipis dan kecil enggak perlu yang besar atau Hai yang tebal tapi cukup yang tipis dan kecil supaya apa di lubang konektor-konektornya tadi itu bisa masuk dan digeser-geser mudah untuk membersihkan kita tunggu dulu untuk loadingnya sampai ke Windows jadi saya yakinkan bahwasannya loading Windows kenapa lama itu kemungkinan kan yang saat bermasalah itu dimatikan nyalakan matikan nyalakan matikan nyalakan akhirnya apa akhirnya file-file yang ada di harddisk file-file sistem HDD yang ada di harddisk itu eh bahasanya muradmarib bahasa kita muradmarib dan ini ternyata di password jadi cukup sampai disini kita setelah satdown saja satdown satdown nah setelah satdown kemudian kita tunggu mati ini ini kan masih nyala ini masih nyala tunggu sampai mati nah baru kita nyalakan lagi kalau ini nanti langsung masuk Windows saya nyatakan saya nyatakan sukses berhasil eh service laptop kita kali ini kita tunggu oke masuk oke sudah masuk ya karena saya tidak diberikan password jadi saya tidak bisa masuk intinya keluhan dinyalakan berhenti atau blank atau hang atau bagaimana kasihnya sudah selesai terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh